Baik Selamat sore teman-teman semuanya Terima kasih Atas kehadirannya menghadiri acara ini Acara ini kita buat adalah Sebagai komersi pers Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi Selalu mendapat ganggu-gangguan Dan termasuk juga ada gugatan-gugatan Terhadap beliau dan keluarga Yang mana menurut kami sebenarnya Gugatan-gugatan itu tidak berdasar Tetapi karena diajukan di pengadilan Tentunya harus kita hormati Dan harus kita hadapi Kami disini Adalah tim kuasa hukum Daripada Pak Jokowi Dan juga tim kuasa hukum Mewakili Ibu Iryana Ada Pak Rifai Ada Pak Andra Ada Ibu Dame Purba Ada Yaakub Hasibuan Ada Firman Pak Ribuan Ada Nikolai Dan ada Nurul Firdausi Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi Dan juga Ibu Iryana Yang mewakili beliau-beliau itu Dalam suatu tiga perkara Yang ada Satu di PT UN Satu Dua di pengadilan negeri Jakarta Pusat Pertama yang ini saya beritahukan bahwa Gugatan yang di PT UN itu Itu adalah menyangkut Perkara Dimana ada tuduhan tentang Dinasti politik Putusan ini sudah Dilakukan Dibuatkan oleh PT UN Beberapa Waktu yang lalu Dan Gugatan tersebut Dinyatakan Tidak diterima Jadi itu satu Membuktikan bahwa Sebenarnya Persoalan dinasti politik Itu sebenarnya Tidak pernah terbukti Di PT UN Kedua Hari ini Tanggal 25 April Telah keluar putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Sehubungan Gugatan yang ditujukan Kepada Bapak Jokowi Ada juga disana KPU Dan beberapa tergugat Nanti akan kami berikan Gugatan tersebut juga Oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Hari ini Dinyatakan Telah tidak diterima Ya Kami dikabulkan Lakukan eksek Siap sulut Dan gugatan tersebut Tidak diterima Gugatan ini adalah Gugatan yang diajukan Melalui kuasa hukumnya Yaitu Egi Sujana Dan kawan-kawan Dan gugatan itu Tidak diterima oleh Pengadilan negeri Jakarta Pusat Gugatan ini adalah Mengenai tuduhan Yang dituduhkan Kepada Bapak Jokowi Tentang ijazah palsu Mengenai ijazah palsu Sudah kita ketahui bersama Sudah panjang sekali Urusannya Bahkan ada Orang-orang yang menuduh Beliau Menggunakan ijazah palsu Hal itu adalah Tidak benar Dan akhirnya Pengadilan negeri Jakarta Pusat Telah juga Menyatakan Tidak menerima Gugatan Yang diajukan Oleh beberapa orang Yang diwakili Oleh Egi Sujana Dan gugatannya itu Dinyatakan Tidak diterima Nah terus Tidak menerima Mengenai ini Kami perlu jelaskan Hal ini memang Tidak boleh kita biarkan Sebagai Negara hukum Coba bayangkan Pak Jokowi Ditunjuk sebagai Ditetapkan sebagai presiden Tiba-tiba ada orang lain Yang tidak ada hubungan hukum Dengan Pak Jokowi Menuduh Pak Jokowi Menggunakan Ijasa palsu Tidak ada persoalan Jadi coba bayangkan Seakan-akan Anda Para wartawan Ditunjuk nanti Menjadi Wali kota Ya Terpilih jadi wali kota Tiba-tiba ada orang lain Mengatakan Oh Pak wali kota itu Menggunakan ijasa palsu Padahal Tidak ada urusannya Nah kemudian Dari Pak Jokowi Dia mengatakan Itu tidak benar Tuduhanmu itu Lantas Dari pihak EG Sujara Dia mengatakan Kalau tidak benar Buktikan dong Dia tanya Kok kami yang membuktikan Kalau Anda menuduh Pak Jokowi Memiliki ijasa palsu Buktikan dong Bahwa ijasa Pak Jokowi Itu palsu Kok Pak Jokowi Disuruh buktikan Ijasa palsu Atau tidak palsu Jadi kalau setiap orang ini Dibiarkan seperti ini Bayangkan Semua nanti Pejabat-pejabat di negeri ini Menteri Dia akan dituduh Ijasa Pak Menteri itu Adalah palsu Lantas kalau Menteri membantah Oh tidak benar Itu palsu Lantas orang itu bilang Pak Menteri yang buktikan Lu kan gak benar dong Atau Pemutian seperti ini Ini salah lama halnya Seperti kemarin juga Kami sampaikan Di Mahkamah Konstitusi Perisi hukum itu Adalah Actore Incumbit Probatio Itu selalu Saya katakan ini Untuk menjadi pemahaman Bagi masyarakat umum Barang siapa Mendalilkan haknya Mendalilkan sesuatu hak Maka dia harus Membuktikan Dalilnya itu Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah Menggunakan surat Apa Ijasa palsu Buktikan Pak Jokowi itu Menggunakan ijasa palsu Tapi sebaliknya Waktu di persidangan Kita udah katakan Itu tidak benar Lantas Pak Egi Sujani Mengatakan Buktikan dong Mana surat Ijasa palsu Apa aja Ijasa nya Nah ini kan Satu kemuktian Yang tidak Berdasarkan hukum Nah Karena pentingnya Acara ini Apa perkara ini Karena nuansanya kan Terus terang aja Menyebut Seorang presiden Republik Indonesia Yang sudah Apa Menjabat sekian tahun Bahkan akan berakhir Masih dituduh Menggunakan ijasa palsu Tanpa dasar Ini kan tidak Tidak baik Buat negara hukum Terhadap Yang menuduh itu Dulunya Itu juga Sudah dihukum Di pengadilan negeri Solo Sampai kepada Bambang Tri Yang namanya kan Sampai akhirnya ke PK ya Sampai PK Sudah dinyatakan Dia bersalah Bersalah karena Menuduh Pak Jokowi Sebagai Orang menggunakan Ijasa palsu Jadi Dari segi Pidiana pun Sudah terbukti Yang menggugah ini Telah dihukum Bambang Tri Itu telah dihukum Di pengadilan Nah sekarang Dia coba Melalui Perkara Pernah tak Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ternyata juga Tidak berbukti Jadi inilah mungkin yang Nah ada satu lagi Perkara yang belum Diputus Juga itu gangguan Terhadap Pak Jokowi Menurut kami Karena gugatan itu Diajukan terhadap Pak Jokowi Sehubungan dengan Pendetapan Gibran Sebagai Calum Presiden Nah Padahal perkara ini kan Sudah diputuskan Di Mahkamah Konstitusi Nah ini Mungkin dalam Waktu singkat ini Akan segera diputus Tapi tiga perkara Ini Kebetulan kami Ditunji oleh Pak Jokowi Dan ibu Ibu Negara Ibu Riana Sebagai kuasa hukumnya Tiga-tiganya Kami wakili Dua sudah diputus Dan kami menang Guatan terhadap Pak Jokowi Tidak terbukti Tinggal satu lagi Kita menunggu Putusannya Jadi Pernyataan sekali lagi Sekali lagi adalah Mengenai Ijasa palsu Yang dituduhkan Kepada Pak Jokowi Itu adalah Tidak benar Sudah diputus Oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bahwa itu Tidak benar Mengenai Dinasi politik Sudah diputus Oleh pengadilan Tata Usaha Negara Dan juga Itu tidak benar Semua gugatan-gugatan Tersebut Telah dinyatakan Tidak diterima Baik oleh PT UN Mampu oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Oleh karena itu Saya himba kepada semua pihak Untuk Bisa menghormati hukum Dan jangan lagi Ada orang-orang Yang menuduh Adanya dinasi politik Jangan lagi ada Orang-orang yang menuduh Bahwa Pak Jokowi Tidak memiliki Ijasa palsu Semuanya itu Telah terbukti Tidak benar Itu keterangan kami Mungkin ada Pak Niko Membunyai Jadi saya Hanya menambahkan Apa yang disampaikan oleh Prof. Oto Bahwa Tuduhan Ijasa palsu itu Sudah Mempunyai kekuatan Hukum tetap Ketika Bambang Tri Dijatuhi Fonis Di pengadilan negeri Solo Kemudian Banding Waktu itu Fonis 6 tahun Kemudian Banding Kemudian Kasasi Dan PK Menguatkan putusan Pengadilan negeri Solo Dengan Fonis 4 tahun Dari 6 tahun Menjadi 4 tahun Untuk Bambang Tri Nah inilah Bambang Tri Menggunakan Egi Sujana Dan kawan-kawan Kembali mengajukan Apa yang tadi Prof. Oto sampaikan Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ternyata Kemarin juga Sudah di Tidak diterima Jadi Apa namanya Gugatan tersebut Tidak diterima Nah untuk itu Saya minta kepada Pihak-pihak yang Selalu Menarasikan Tentang Ijazah palsu Tentang Nepotisme Dan sebagainya Dari Pak Jokowi Saya minta Segera dihentikan Karena mempunyai dampak Dan akibat hukum Apabila Masih terus dilakukan itu Dan semua warga negara Sama kerudukannya Depan hukum Sehingga Saya minta Siapapun Pihak-pihak yang Berusaha kembali Untuk Menyampaikan hal-hal yang Fitnah Hal-hal yang tidak benar Terhadap Pak Jokowi Mohon untuk Segera dihentikan Karena dampak hukum Dan akibat hukumnya ada Bagi pihak-pihak tersebut Saya kira itu Dan saya minta Masyarakat Lebih Pekah Lebih jernih Dan lebih Waspada lagi Terhadap Berita-berita Provokatif Berita-berita yang Fitnah Terhadap Pak Jokowi Dan keluarganya Saya kira itu Dari saya Saya kembalikan kepada Prof Oto Baik Terima kasih teman-teman Semuanya Sebagai tambahan Mungkin Agar teman-teman Bisa mengetahui Bahwa Bugatan Yang di PTUN Itu Diajukan Oleh Melalui Tim Embela Demokrasi Indonesia TPDI Ya Itu Penguatnya Yang di PTUN Dan itu Kita menang Sedangkan Yang di Jakarta Pusat Itu adalah IG Sujana Dan kawan-kawan Ya Ada Pertanyaan Dari teman-teman Semuanya Jadi Sudah Jelas ya Tiga perkara Itu Sekarang Dua Sudah diputus Dan Sama sekali Tidak ada Yang bisa Membuktikan Tentang tuduhan Tudah mereka Jadi selama ini Kita bisa lihat Bahwa itu Hanyalah Suatu Narasi Narasi Yang disampaikan Untuk Apa Boleh dikatakan Ya kami duga Sebenarnya ada duga Di dalam perkara pidana Kenapa itu Dinyatakan Dihukum Karena mungkin Dituga Untuk melakukan Fiknah Atau Pencebaran Nama baik Gitu kan Nah sedangkan Di perkara ini Karena dia juga Bugatan Di pengadilan Tentunya kita Buktikan Sebaliknya Itu saja mungkin Yang ingin saya sampaikan Nah Satu Satu lagi Perkaranya itu Adalah perkara Yang diajukan oleh Tim pembelian demokrasi Indonesia Ya jilid satu Itu Petrus Salistinus Dan kawan-kawan Yang diugat Di antaranya Pak Jokowi Lebih kurang Yang dibahas terkait Dinasti politik Sudah diputus oleh PN Petun Jakarta Beberapa bulan lalu Dinyatakan Tidak diterima Lalu perkara yang kedua Itu dilakukan Diajukan di PN Jakarta Pusat Oleh Tim pembelian demokrasi Indonesia Jilid 2 Ya itu Diajukan oleh Mas Patrawijaya Dan kawan-kawan Ya Patra Zena Lebih kenalnya Di Jakarta Pusat Ya dan ini Masih berjalan Kita juga mengajukan Eksepsi absolut Tapi masih menunggu Keputusan seperti apa Lalu perkara ketiga Diajukan oleh Egi Sujana Dan kawan-kawan Ini mewakili Pak Egi ini mewakili Bambang Tri Dan kawan-kawan Ya Itu terkait Ijazah palsu Inilah yang baru Dikutus hari ini Dan dinyatakan Bahwa PN Jakarta Pusat Tidak berwenang Atau tidak menerima Perkara itu Karena eksepsi absolut Yang menarik Digugatannya Bambang Tri Petitumnya mungkin Biar teman-teman tahu Tuntutannya adalah Satu Memerintahkan Pak Jokowi Untuk menunjukkan Ijazah aslinya Jika tidak bisa Maka tidak Tidak asah Pengangkatannya Sebagai presiden Sejak tahun 2014 Itu Tuntutan pertama Kedua Tuntutannya adalah Agar pengugat Atau terpidana Dinyatakan tidak bersalah Yang ketiga Agar Pak Jokowi Membayarkan dirugi 10 triliun Yang keempat Meminta pemerintah Bayarkan dirugi 10 triliun juga Jadi 2x 10 triliun Lalu menuntut Pak Jokowi Minta maaf Dan mengakui Kesalahannya pada Rakyat di media Dan terakhir Meminta MPR Untuk bersidang Dan memastikan Tidak ada presiden Menggunakan ijazah Jadi inilah Petitumnya Tapi ini semua Tidak masuk ke pokok Pekara Karena sudah dinyatakan Tidak Dia dapat diterima Gugatannya Demikian Ya silahkan Selamat sore Pak Oto Dan juga teman-teman Saya putus dari Kompas TV Penegasan aja Tadi kan sempat disampaikan Bahwa Mengimbau Jangan ada lagi Fitnah-fitnah Kepada Pak Jokowi Ataupun juga keluarga Pak Jokowi Apakah dari Tiga perkara Yang dua sudah diputus Dan satu sudah Menunggu putusan ini Akan ada langkah hukum Dari Tim hukumnya Pak Jokowi Misalnya mengugat Pihak-pihak yang Mengajukan Atau misalnya Sudah ada mungkin Nama-nama Yang dicatat Ini yang sudah Memfitnah Dan akan ada Proses hukum lanjutan Terima kasih Pak Ini pertanyaan Bagus sekali Jadi Terhadap yang pertama Itu Bementeri Itu kan dulu Dia Membuat Fitnah-fitnahan Seperti itu Di media Dan akhirnya Bambang Tri Bukan oleh Pak Jokowi Yang melaporkan Ya Ada pihak lain Akhirnya Bambang Tri ini Telah dihukum penjara Dan dikuatkan oleh Begitu ya Makam Makam Agung Dan di bersalah Jadi cuma bayangkan Dia sudah Dinyatakan bersalah Itu kan menggambarkan Bahwa sebenarnya Tuduhan kepada Pak Jokowi Itu kan tidak benar Tetapi Apa yang terjadi Sudah tidak benar Malah ada lagi Gugatan Untuk Menyatakan Bahwa Pak Jokowi Itu menggunakan Ijazah Palsu Ya seperti tadi Yang dibaca Malah diminta lagi Gugatan Ganti rugi Dan sebagainya Sudah dihukum penjara Ada lagi pihak tertutu Dia menggugat lagi Nah Kalau tadi ada pertanyaan Lantas bagaimana Kok sudah Tiga ada gugatan Dua sudah diputus Dua-duanya tidak terbukti Pak Jokowi ini Pertanyaan tadi kan Mau apa Mau langkah hukum apa Yang kami tahu Pak Jokowi Tidak pernah Mengatakan Mau melaporkan Siapa-siapa Dalam hari Belia itu Sungguh-sungguh Berjiwa besar Dihina Dicemarkannya Baiknya Dicacimaki Tidak pernah Mau melaporkan Seperti ini Itulah Terus terang Kami Sibagat Tuhu Ini merasa Terharu betul Melihat Pak Jokowi Kadang-kadang Kita berdiskusi Ini Kok Kalau dibiarkan Nanti ini Terus-menerus Tidak kapok-kapok Tapi Pak Jokowi Setelah Mengamaskan Sudah Tidak apa-apa Dia rela Dicacimaki Yang penting Negara ini baik Jadi tidak ada Pun satu pesan Sampai sekarang ini Sampai sekarang ini Saya tidak tahu besok Tapi sampai sekarang ini Kepada kami Untuk mengatakan Gugat balik Lapor balik Orang itu Tidak ada Nah itulah Kehebatan Daripada Pak Jokowi Sudah terang-terang kan Kalian sudah dikontes Dicoba melalui Media Masa Tidak berhasil Dicoba melalui Pengadilan Tidak berhasil Nah terus Mau apa Ini negara Kita kan Negara hukum Jadi Saya kira Atau telah Kita harus Mengikuti Jajah Pak Jokowi Bahwa Dia tidak Membuat Suasara menjadi keruh Yang penting Sudah Diberikan kesempatan Siluas-luasnya Kalau Anda tidak yakin Juga di pengadilan Di pengadilan Ternyata mereka Tidak berhasil juga Jadi itu jawaban kami Itu Ya Ada lagi yang lain Saya kira Mungkin cukup ya Jadi yang penting Kita Pesan yang ingin Sampaikan itu adalah Pertama Pak Jokowi Tidak ada Keinginan Untuk melaporkan Siapapun Melapor balik Tidak ada Kedua Tidak adalah Tidak Jangan sampai Ada lagi menuduh Pak Jokowi Melakukan politik Dinasti Karena ternyata Itu sudah diputus Tidak ada buktinya Jangan ada lagi Yang menuduh Pak Jokowi Tidak memiliki Ijazah palsu Karena sudah diputus Oleh pengadilan Negeri Jalan Pusat Bahwa itu Tidak benar Jadi saya kira Semuanya Game is over Sudah selesai Semuanya Ya Terima kasih Jadi Saya ucapkan Terima kasih Kepada semua Apa Pihak Ya Yang ada juga Di sana KPU Juga menjadi pihak Ada juga yang Pramowo Jadi pihak Di dalam perkara itu Ada kementerian-kementerian Keuang Apa Kementerian-kementerian Yang menjadi pihak Nah terima kasih Mereka semua Dan juga terima kasih Kepada pengadilan TUN Pengadilan Jakarta Pusat Yang telah memutus Perkara ini Secara adil Dan fair Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih